Intro Berbagi punya konteksual yang begitu luas gitu Ketika kita berbicara tentang berbagi cerita Ataupun menceritakan permasalahan kita gitu ya Terkadang ketika kita bercerita sama orang Seperti kita melepaskan beban yang kita punya gitu Ketika kita bercerita, kita membagikan cerita kita Itu juga bisa dibilang salah satu bentuk coping mechanism seseorang gitu Bahwa ketika bercerita ke orang gitu Ataupun nantinya bercerita ke psikolog ataupun ke psikiater Seakan-akan beban ini perlahan bisa diberikan ataupun hilang gitu Ini menjadi penting karena ternyata ketika saya membangun menjadi manusia Dan membagikan cerita orang-orang Memberikan wadah untuk bercerita Ternyata ada satu kata yaitu relatability gitu Ketika orang relate dengan cerita orang lain Mereka ngerti enggak sendiri Saya hanya membuat cerita dan ternyata disitulah saya menemukan Oh makna berbagi itu ternyata sebegitu kuatnya Sebegitu dalamnya bagaimana ketika kita berbagi Somehow cerita kita bisa jadi inspirasi untuk orang lain Atau bahkan menyelamatkan yang orang lain Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.